Nah, kemudian di sini kita diminta untuk meyakinkan kembali nama pelatihannya apa, kemudian dudinya apa, dunia usaha, dunia industri-nya, siapa mitranya. Kemudian juga kita diminta kembali untuk mencentang apakah kita yakin atau seperti apa ya. Nah, karena di sini kita yakin, Bismillahirrahmanirrahim, klik aja konfirmasi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting bagi Bapak Ibu Dewan Guru yang saat ini sedang mengajak di SMK. Nah, pada kesempatan ini saya akan informasikan tentang adanya program upskilling dan reskilling yang mana ini disampaikan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu dengan nomor 0834-D4-KP.04.00-2021 Nah, yaitu perihal tentang adanya pemberitahuan program upskilling dan reskilling Guru Kejuruan SMK tahun 2021 Hal ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia Nah, yang isinya adalah tentang pemberitahuan Direkturat Kemiteraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yaitu Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah menengah kejuruan melalui mitra strategis dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi guru kejuruan bekerjasama dengan mitra strategis kemendikbud, ristik, direkturat kemiteraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri bekerjasama dengan Balai Das Besar atau Balai Pengambang Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Nah, ini informasinya berkaitan dengan program Upskilling dan Reskilling Guru SMK Tahun 2021 Nah, kita bisa mengikuti pelatihan ini dengan adanya pelatihan dilaksanakan secara Blended Learning atau kombinasi Daring dan Loring yang mana nanti kalau misalkan Loring akan tetap menerapkan protokol kesehatan Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar ada syarat-syarat yang nanti harus terpunuhi yang pertama adalah berusia maksimal 50 tahun bagi pendidik per 30 Juni 2021 kemudian yang kedua memiliki NOPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPUDIK kemudian yang ketiga mengajar mata pelajaran atau mendapatkan penugasan di sekolah sesuai dengan jenis pelatihan yang ditawarkan pendidikan minimal di 4 atau I1 dan yang terakhir adalah bersedia mengaplikasikan dan ini yang paling penting mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai dengan perjanjian atau pendugasan kerja di SMK nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar disini saya akan memberikan bagaimana caranya untuk melakukan pendidikan nah, yang pertama Bapak Ibu harus punya akun GTK nah, silahkan Bapak Ibu akses pada bagian disini dengan alamat gtk.belajar.com.dikbud.co.id kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan funnel yang seperti ini yaitu simpkb-admin-personal nah, jika sudah, silahkan klik masuk kemudian nanti akan diarahkan ke halaman baru di mana nanti akan diminta untuk login untuk memasukkan username dan passwordnya kemudian akan masuk ke halaman beranda pada gtk.belajar.com.dikbud.go.id garis miring gtk nah, disini akan ada informasi yaitu berupa sebuah tautan link Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri tahun 2021 nah, pada bagian samping sebelah kanan akan ada sebuah tombol seperti ini ikuti pelatihan nah, untuk melihat daftar apa saja pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti silahkan nanti Bapak Ibu download dulu informasinya melalui password resmi yang saya sertakan di deskripsi di bawah video ini ya atau nanti melalui sebuah website yang saya tautkan oke, sekarang kita akan tunggu disini akan ditujukan ke sebuah website baru yaitu app.srip.fokasi.simpkb.id nah, ini kita tunggu dulu oke, selanjutnya disini kita akan mengisi sebuah sebuah pendaftaran pendidikan dan pelatihan yang berisi nomor telepon atau whatsapp dan juga email serta kompetensi keahlian sesuai dapudik nah disini saya masuk di bagian multimedia ya kompetensi keahlian sesuai dapudik jadi ini sudah ditentukan oleh dapudik jadi secara otomatis nah disini kita cuma memilih program apa saja yang mau kita ikuti nah disini ada berbagai macam pelatihan yang bisa ikuti sesuai dengan browser yang sudah disampaikan melalui surat resminya oke, disini saya akan memilih multimedia ya multimedia nah, akan banyak sekali jadi silahkan nanti dibaca dulu apa saja program yang dihadirkan yang bisa diikuti bapak ibu ya oke, sekarang disini akan saya ketik saja multimedia nah disini ada multimedia kita klik oke, kemudian saya yakin dan telah mengisi data kontak dan kompetensi keahlian dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan oke, sekarang kita checklist disini pada bagian sini dan kita klik yakin oke, sekarang datanya akan diproses ini kita tutup saja oke, sekarang kita sudah masuk di bagian paket pelatihanku nah, misalkan ini adalah data pelatihan kita yaitu nomor telepon, email, kemudian kompetensi keahlian serta asesmen pelatihannya akan diikuti misalkan disini ada kesalahan, kita bisa ubah ya nah, karena ini sudah benar langsung aja kita scroll ke bagian bawah nah, disini ada pelatihannya akan diikuti mulai dari jenis pelatihannya alamatnya dibana dan disini tempat yang mengadakan itu dimana ya nah, disini saya sudah mendapatkan informasi melalui suara resminya saya ingin mengikuti pelatihan interaktif media desain yang diadakan oleh BBPP MPP Seni Budaya Yogyakarta ini industri mitra-nya yaitu Citra Ide Cemerlang kemudian bidang industri-nya tidak ada disini oke, nah disini kita akan coba cari secara bertahap ya nah, disini ada nomor urutnya kita coba dari 1, 2, 3 misalkan oke, nah disini ada ya di bagian nomor 3 jadi, ini nanti misalkan teman-teman punya misalkan jurusan lain nanti mungkin nggak 1, 2, 3 ya pilihannya mungkin bisa banyak atau bisa kurang nah, karena disini khusus paket multimedia jadi, ada dari pelatihan instalasi wireless interaktif media desain kemudian konten kreatif juga ada japa fundamental dan sebagainya ya nah, karena disini saya akan mengikuti pelatihan interaktif media desain ini bahasanya salah ya seharusnya design 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 apa-apalah nah, yang diadakan oleh mitranya Ide Cemerlang yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juni ya 7 sampai dengan 11 Juni jadi, berapa bulan lagi ya sekitar 1 bulanan lagi karena ini kan tanggal 11 oke, sekarang kita pilih ikuti nah, kemudian disini kita diminta untuk meyakinkan kembali nama pelatihannya apa kemudian, dudinya apa dunia usaha, dunia industri-nya siapa mitranya kemudian juga kita diminta kembali untuk mencentang apakah kita yakin atau seperti apa ya nah, karena disini kita yakin Bismillahirrahmanirrahim klik aja konfirmasi oke ajuan pelatihan berhasil dilakukan dan sekarang kita tutup nah, sampai disini proses pendapatan kita sudah berhasil cukup mudah ya oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua salam sukses semoga pendidikan kita di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun oke, saya Bah Yudin Wassalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax